Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih Grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Ya guys ya STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom Kita akan intip STS yang masih jalan saat ini Yaitu STS Juli Aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya Nah ini guys ya kita ada 3 menu guys ya Yaitu menu uji nyali dan swing Jadi teman-teman bisa pilih aja Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys Saham-saham besar Itu BRI, BNI, Pesab disini kita cuan Cyber cuan, BBTN cuan Ini swing Terus Excelnya juga swing juga cuan guys Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini Teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri Ini swingnya Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya Jadi inilah guys Ya perform dari STS Swing ya hari ini Ini kan masih lama guys Ini baru setengah bulan Nah kalau kita ada disini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran Mungkin 20-25 guys ya Sampai akhir bulan nanti bulan Juli Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom Langsung cat saya aja guys ya Nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus Dan bisa langsung chatting-chatting aja Oke kita lanjut ke videonya Semuanya kemas bro yang mengerita di Fajar Daily Dan kali ini kita ngebahas rekomendasi saham buat besok Dan hari ini HISG merah lagi guys ya Wow mau turun lagi Tapi masih mentok DMA 20 sih Semoga aja HISG naik Oh iya bagi teman-teman yang mau gabung STS Rekomendasi Agustus Nah ini udah bentar lagi kita udah close Mau close teman-teman Tapi bisa-bisa kalau teman-teman mau gabung ya Disini kita lihat nanti teman-teman bisa gabung ke dua grup ini Grup STS Rekomendasi Agustus Nanti isinya itu Adalah rekomendasi swing dan ODT teman-teman ya Dan apa namanya kita akan lihat STS yang masih jalan hari ini Ya nanti STS Juli ini masih jalan sampai tanggal 31 tentunya Nah disini kita dapet cuan di sama apa nih HISG hari ini merah guys ya Kita masih dapet cuan di lumayan banyak nih Yaitu Elite Nah terus Wood Terus ada Mappi Terus ada Cleo Teman-teman ya Disini ada Raja Cuan ya Raja-Raja Ian Kaseh lah Terus Bevin Bevin ini TP singkat Teman-teman bisa lihat Saham Bevin itu naik lumayan tinggi hari ini Terus Pesap Nah ini Pesap ini kita Bayi 2 di 206 Terus kita jual di 2.10 Ya TP tipis ya Tapi gak rugi Terus ada Agro Terus DMMX guys Cuan Kuri Ya Pesap Pesap ini kita juga profit juga guys Nah terus ada Mutu CBPE cuan Auto cuan Mantap sekali guys ya Hari ini lumayan banyak nih Cuannya ya Walaupun IHSG nya merah Nah kalau teman-teman Gabung STS rekomendasi Agustus Menunya seperti ini Ada swingnya Ada ODT nya Teman-teman langsung cat saya aja Kita closingnya besok Teman-teman Oke kita akan lihat Untuk IHSG hari ini ya Atau rekomendasi besok nih Merah guys Dengan asingnya net sale Itu 800 miliar Teman-teman Jadi asingnya itu Net sale ya Lumayan ya Nah semoga aja besok Turunnya gak Dalem-dalam lagi guys Karena hari ini Telekomnya lumayan dalam nih Guys Telekom turunnya ya Ini kayaknya nih Habis diri selaporan keuangan Dan Profitnya turun guys ya Turun Ini kayaknya turunnya Dari Guto guys ya Investasi Guto nya itu Turun dalam ya Oke ya Kita lihat Apa namanya Rekomendasi buat besok guys Yang pertama Kita bahas saham Aisha dulu guys Nah Aisha guys FKS Food Ini Apa namanya Producent snack ya Kalau gak salah sih Taruh ya Kalau gak salah ya Aisha FKS tuh Nah kita lihat disini Rame hari ini Alasannya adalah Ini teman-teman Kita lihat Aisha Nah ini udah rilis Laporan keuangan Kuartal 2 Dan labahnya naik Lumayan guys ya Orang-orang pada Makan snack nih Kayaknya nih Lihat aja ya Labahnya dari Minus Minus 5 miliar Langsung jadi Plus 28 miliar Nah ini Aisha berpotensi Naik di atas 150 lagi guys Nah waktu di Apa minus aja Ini sempat nyentuh Ke 140an Sekarang baru 124 Jadi ada potensi Buat Aisha ini Naik lagi Karena udah mulai Laba ya Disini yang merah-merah Net P guys YPIE LS dan ZP Nah mereka AFG nya berapa guys AFG nya 127 128 128 128 128 Dan sekarang Closing di 124 Nah saya kira Besok masih bisa Hijau Untuk Aisha Karena Harga closingnya Di bawah Harga top Bayar Dan lapahnya Juga naik Banyak guys Untuk si Aisha Nah untuk targetnya Si kalau menurut saya Sidi garis warna putih Ini Sedia sekitar 140 Teman-teman Apakah bisa Nah semoga aja Untuk si Aisha Karena mendukung Broker Samerian Dukung Fundamental Mendukung Selapanya Naik Dan teknik Kalian juga Oke Nah baik teman-teman Aisha bisa ambil 124 125 OTP Di 130 Sampai 140 Target dari Aisha Oke lanjut Saham yang Berikutnya Yaitu Saham dari Arto Teman-teman Ya Bang Jago Bang Jago Ini jebol Resis Wah bener Teman-teman Arto Jebolin MA200 Nah Lihatnya Disini Arto Nikes Terakhir Kali Dia Jebol MA200 Di November 2023 Nah itu Jebol Dan masih Naik Gitu Ya Untuk Si Arto Abis itu Dia Tembus Lagi MA200 Turun Dan Turun Terus Biasanya Seperti Itu Teman-teman MA200 Rata-rata Setahun Jadi Kalau Biasanya Ada Saham Yang Nembus Atau Closing Di MA200 Target Berapa Yang Mabis Ketiga Ribu Lah Kita Bikin Garis Sisi Nah Target Menengah Arto Adalah Ketiga Ribu Teman-teman Semenjak Dia Closing Di Atas MA200 Oke Bang Jago Disini Untuk Fundamental Ternyata Dia Rilis Laporan Keuangan Dan Labanya Naik Teman-teman Ini ATH G Selabanya G Dari 40 Ke 50 Walaupun Harganya Masih Lumayan Mahal Masuk Akal Karena Arto Ini Sempet Dijual Mahal Sekali Waktu Itu PBV Sempet 23 Kali Waktu Di Harga Rp13.000 Di Arto Nah Disini Asingnya Net P U K Z P K Z AK Nah Kalau Teman-teman Disini Asingnya Itu Net Sell Ini Net Sellnya Di Big Bank Telkom Ternyata Asingnya Masuk Di Saham Arto Luar Biasa Asingnya Keluar Di Gila Ini Banyak banget Loh Net Banya Ngeri 43 Miliar Val 100 Miliar Asingnya Masuk 43 Separuh Asing Gila Luar Biasa Dan Ini Fix Harusnya Besok Masih Bisa Naik Untuk Si Arto Nah Bisa Ambil 2670 Untuk TP Nya Mbd 2750 Ya Mungkin Kalau Sabar Harusnya Bisalah Ketiga Rp3.000 Oke Selanjut Saham Yang Berikutnya Yaitu Saham Dari Saratoga Teman-teman Ya Kita Lihat Saratoga Saratoga Investama Nah Disini Juga Jebol M200 Teman-teman Nah Waktu itu Pernah Mau Nyentuh M200 Disini Cuman Nggak Sanggup Nyentuh Ngehit Doang Di September 2023 Ini Sempet M200 Ini 1 2 3 4 Kali Cuman Dia Ekor Ekor Atas Doang Tapi Endingnya Turun Nah Kalau Ini Jebol Tembus 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 Sama 200 Stok Harusnya Besok Naik Untuk Saratoga Mungkin Target Resist Disini Saya Usah Nggak Atus Resist Disitu Oke Kita Lihat Saratoga Saratoga Minus Ini Kemungkinan Kalau Feeling Saya Saratoga Ini Dia Bakal Plus Untuk Profit Nya Karena Kalau Kita Lihat Disini Teman Teman Saratoga Ini Habis Minus Dia Plus Minus 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 Lihat Net Profit Saratoga Ini Agak Aneh Memang Dengan Perusahaan Investasi Dan Kalau Perusahaan Investasi Itu Dia Nulis Lapanya Itu Suka Sakar Pemut Nah Ini Berarti Si Saratoga Pengen Saham Naik Nih Mungkin Merek Isu Atau Apa Gitu Mau Core Protection Nah Saya Yakin Kalau Saratoga Ini Pengen Naik Harusnya Lapanya Dibikin Positif Gitu Gekis Ya Namanya Perusahaan Investasi Itu Suka Suka Dia Gitu Ya Gimana Ya Nah Ini Harus Sisi Positif Untuk Si Kalau Misalnya Positif Ini Di Kuartal Duanya Nantinya Ini Kementar Lagi Rilis Nah Saya Kira Nanti Akan Naik Lumayan Tinggi Untuk Si Saratoga Nah Kalau Mau Nunggu Setelah Rilis Biasanya Udah Naik Duluan Kalau Mau Positif Teman Nah Disini Asing Masuk Teman Teman Z PAK Z Z PAK Dan CC Asing Saya Kira Besok Masih Bisa Di 1600 Tapi Mungkin Di 1650 Sampai 1700 Dulu Untuk Si Saratoga Oke Lanjut Saham Yang Terakhir Di Part Satu Yaitu Saham Dari Suni Kita Lihat Suni Suni Sepio Itu Suni Nah Suni Juga Rame Ngegas Apa Yang Menyebabkan Suni Itu Ngegas Nah Ini Labanya Juga Naik Banyak Ini Suni Nah Suni Itu Naik Banyak Dari 44 Miliar Loncat Dari 124 Miliar Ini Perusahaan Jual Beli Mesin Jual Beli Mesin Industri Seperti Itu Suni Uwin AI Ipo Tahun 2020 Ipo 2023 Harganya 300 Sekarang Harganya 500 Dan Naik Lumayan Ya Suni Dan Kalau Kita Lihat Disini Fundamental Suni Sekarang Murah Loh Lihat Aja Disini Pairnya 5 IBV 1,8 Masih Dan ROI 32% Termasuk Murah Untuk Suni Jadi Galap Banyak Naik Harusnya Bisa Naik Untuk Suni Yang Beli MG XL Dan MG Siapa Yang Main GP Ternyata Yang Main Ternyata Yang Kita Lihat Disini Ada CC Juga Di 530 Masih Ramain Untuk Suni Follow Nya Juga Oke Target Nya Kemana Nih Kalau Masih Bisa Kepuncuk Nya Lagi Disini Yaitu Disekitaran 615 Ya Nah Bisa Ambil 575 56 80 NUTP Nya Maybe Di 600 Sampai 615 Oke Kita Lanjut Part 2 Ternyata